Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan Karena hari-hari ini Pak Anies disorot oleh banyak orang Tidak hanya dari Jakarta yang menyorot Pak Anies Tetapi di luar Jakarta ini juga memberikan kritik yang cukup tajam kepada Pak Anies Baswedan Terkait masalah banjir Jakarta Karena kalau kita banjir di Jakarta sebenarnya tidak hanya terjadi pada waktu gubernurnya Pak Anies Baswedan Tetapi gubernur-gubernur sebelumnya Jakarta ini juga sering mengalami banjir Yaitu banjir musiman Kalau curah hujan tinggi Maka Jakarta ini kemungkinan besar bisa mengalami banjir Nah tetapi ketika banjir Jakarta saat dipimpin oleh Pak Anies Baswedan ini Maka serangan yang cukup luar biasa ini ditujukan kepada Pak Anies Baswedan Padahal di luar Jakarta ini juga ada beberapa daerah yang mengalami hal yang sama Mengalami banjir seperti di Semarang, di Jawa Barat, di Kalimantan, di Jawa Timur Ini juga mengalami hal yang sama Ketika curah hujan tinggi, air meluap, maka terjadi banjir Tetapi mereka-mereka tidak dipersoalkan Tidak ada netizen yang menyerang habis-habisan Tetapi kalau Jakarta banjir, maka Pak Anies diserang sedemikian rupa Ini Jakarta Bahkan ada yang ingin menggugat terhadap banjir Jakarta Jadi Pak Anies akan digugat Wacananya seperti itu Dan menurut saya ini adalah sasa saja orang menggugat Karena merasa dirugikan terkait banjir di Jakarta Tetapi kita juga harus fair, kita harus adil Kalau gubernur Jakarta digugat Maka gubernur yang lain juga harus sama digugat Di pengadilan Karena banjir ini adalah bencana musiman Setiap hujan deras ini banjir Nah terkait banjir di Jakarta ini teman-teman Ada hal yang mengembirakan Pak Anies Baswedan menyampaikan Per hari ini teman-teman Hari Senin tanggal 22 Februari Ternyata banjir di Jakarta sudah surut 100% Ini kabar yang mengembirakan Berarti Pak Anies beserta jajaran ini cukup berhasil Mengatasi banjir di Jakarta Kita lihat beritanya teman-teman Ini kita ambil dari Kumparan News Pak Anies mengatakan bahwa pagi ini banjir Jakarta surut 100% Jadi pagi ini Jakarta sudah surut dari banjir Pagi ini Senin 22 Februari 2021 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan Tak ada lagi genangan atau banjir di Jakarta Seluruhnya sudah surut Hari Senin dini hari jam 03.00 WIB Pagi tadi dipastikan 100% sudah surut Ujar Anies di Balikota Jakarta Jadi ini adalah pernyataan Pak Anies bahwa Gendangan air banjir di Jakarta sudah surut per jam 03.00 WIB Jadi sebelum subuh banjir sudah surut Dengan begitu seluruh masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitas dengan normal pagi ini Kegiatan ekonomi dan pemerintahan seluruhnya bisa berjalan dengan normal Jadi Alhamdulillah hari Senin pagi seluruh kegiatan perekonomian Kegiatan pemerintahan bisa berlangsung tanpa ada gangguan sedikitpun Akibat curah hujan ekstrim pada hari Sabtu yang lalu tuturnya Jadi ini kabar gembira teman-teman Karena Jakarta sudah terbebas dari banjir untuk saat ini Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan Dia pun menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh jajaran Yang bekerja keras dan berhasil menangani banjir dengan cepat Begitu juga masyarakat yang ikut membantu lewat bantuan makanan misalnya Terima kasih kepada seluruh jajaran yang bekerja ekstra keras Untuk memastikan bahwa Semua dampak dari curah hujan ekstrim tersebut bisa dikendalikan Saya sampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Yang terlibat langsung membantu saudara-saudara kita Yang terdampak akibat curah hujan ekstrim tersebut Kata Pak Anies Baswedan Jadi Pak Anies Baswedan juga mengucapkan terima kasih Terutama kepada jajaran Pemprov DKI Jakarta Yang bekerja keras menanggulangi banjir di Jakarta Walaupun di sana sini mengkritik Walaupun di sana sini menghujat, membuli Pak Anies Baswedan Tetapi Pak Anies menjawab dengan karya Dengan tindakan, dengan bekerja Sehingga hari Senin, Jakarta ini sudah mengalami surut airnya Tidak ada genangan air yang ada di Jakarta Artinya genangan air itu adalah genangan banjir Tidak ada banjir di Jakarta Mulai surut dari jam 03 sebelum subuh Ini adalah luar biasa teman-teman Mungkin karena curah hujan sudah mulai tidak ada Atau hujan sudah mulai berhenti Maka air menjadi surut Yang kedua memang ada kerjasama yang cukup bagus Dari jajaran Pemprov DKI Jakarta Dan Pak Anies juga berterima kasih kepada masyarakat Yang ikut ambil bagian dalam penanggulangan banjir di Jakarta Ada sebagian masyarakat yang memberikan bantuan kepada saudaranya Memberikan makanan, minuman Ini adalah kontribusi masyarakat yang tidak boleh diabaikan Bahwa banjir di Jakarta bisa diselesaikan Pertama dari Pemprov DKI Jakarta sendiri Yang kedua memang dari masyarakat Yang juga membantu mengatasi banjir di Jakarta Ini Pak Anies tidak lupa itu Pak Anies juga berterima kasih kepada masyarakat Jakarta Yang membantu menanggulangi banjir Curah hujan di Jakarta Kata Anies mencapai 226 mm per hari Pada hari Jumat malam Hingga Sabtu dini hari Dalam ukuran BMKG Curah hujan yang di atas 150 mm Masuk dalam kategori ekstrim Jadi ekstrim teman 150 sudah ekstrim Ini curah hujan 226 mm Ini cukup ekstrim Luar biasa ekstrimnya Sehingga Jakarta mengalami banjir Di Jakarta sampai 226 mm Alhamdulillah atas izin Allah Pada hari Minggu Satu hari kemudian 99,90% surut Ini terjadi lewat kerja keras seluruh jajaran Untuk melakukan pemumpaan Di tempat-tempat yang terdampak Tutup Anies Baswinan Jadi itu teman-teman Hasil kerjasama yang cukup bagus Dari Pemprov DKI Jakarta Dari masyarakat yang bekerja keras Menangani banjir Sehingga banjir surut Pada hari Senin Jam 03.00 WIB Sebelum subuh 99,9% surut Banjir di DKI Jakarta Ini kerja keras yang Luar biasa dari jajaran Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat Nah teman-teman Kalau banjir Jakarta sudah surut Bagaimana dengan komentar netizen Nah ini yang kita harapkan komentarnya Apakah berkomentar secara positif Kepada Pemprov DKI Jakarta Atau tetap membuli Terhadap kinerja dari Pak Anies Baswinan Karena kita ingat teman-teman Bahwa banjir di Jakarta Tidak hanya hari ini Gubernur Jakarta sebelumnya Juga mengalami hal yang sama Banjir di Jakarta Dan kalau kita melihat Bahwa banjir di Jakarta ini Dari gubernur ke gubernur Ini belum bisa teratasi dengan baik Jadi Jakarta tetap banjir Karena curah hujan yang cukup ekstrim Sampai 226 mm Yang ada di Jakarta Sehingga kalau curah hujan cukup tinggi Maka air akan melimpah Dan terjadi banjir Tetapi kalau hujan itu sudah berhenti Saya pikir banjir akan surut Ditambah lagi karena Pemumpaan kata Pak Anies Pemumpaan di beberapa titik ini dikerahkan Sehingga banjir ini selesai Jadi itu adalah tugas yang cukup luar biasa Dari Pak Anies Basvidan Ada pun kalau ada yang menggugat Ya silakan saja ini baik-baik saja Jadi wacana ada masyarakat yang ingin menggugat Pak Anies Basvidan Karena merasa dirugikan Banyak rumah-rumah yang tergenang air Banyak perabotan yang rusak Ini mau melakukan gugatan kepada Pak Anies Basvidan Saya pikir ini juga cukup bagus Melakukan gugatan Yang lebih bagus lagi adalah Tidak hanya di Jakarta yang digugat Tetapi wilayah-wilayah lain Seperti Jawa Barat Kemudian Jawa Tengah Kalimantan, Jawa Timur Ini juga harus melakukan gugatan yang sama Karena dirugikan Nah itu teman-teman Pendapat dari saya Karena dengan digugat begitu Maka gubernur-gubernur akan bekerja keras Untuk menyelesaikan persoalan banjir Bukan hanya di Jakarta Tapi di luar Jakarta Tetapi harus adil dan fair Bukan hanya di Jakarta yang digugat Tetapi di luar Jakarta juga harus Sama digugat Seperti Menggugat kepada Pak Anies Basvidan Sebenarnya kalau saya melihat Masalah banjir itu Jangan saling menyalahkan Tetapi bagaimana menyelesaikan masalah ini Karena banjir itu datangnya dari langit Bukan dari kita Jadi kalau curah hujan ekstrim Curah hujan yang cukup tinggi Dimanapun daerahnya Akan mengalami hal yang sama Yaitu banjir Maka Kita harus memberikan solusi Harus bekerja sama Menanggulangi itu Tidak hanya Pemprov DKI Jakarta Tetapi juga Pemerintah pusat Presiden Ini juga harus ikut ambil bagian Dalam menangani banjir ini Jadi kalau semua bekerja sama Saling bau-membau Maka persoalan ini Akan mudah terselesaikan Tetapi kalau saling menyalahkan Hanya menyalahkan gubernurnya saja Menyalahkan presidennya saja Maka ya akan sulit untuk menyelesaikan ini Karena yang kita perlukan saat ini adalah Kerja nyata Kerja yang cukup Jelas untuk menyelesaikan Pasoalan banjir Itu menurut saya adalah Perlu kerjasama yang cukup baik Antara pusat Daerah Dan beberapa Wilayah penyangga yang ada di Sekitar Jakarta Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like, subscribe, share, dan komen Di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses seratu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton